Tim Resmob Polres Pati Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian mobil beserta surat-suratnya. Berawal dari informasi yang didapatkan di media sosial dan media jual-beli mobil, ternyata nih bro insist, si pelaku ini bersekongkol dengan saudara korbannya sendiri. Sang pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas karena berusaha kabur saat melihat kedatangan petugas. Weh, ini ya bro insist, istilah aslinya adalah pagar makan tanaman. Lu harus hati-hati, kejahatan bisa terjadi di mana saja dan pada siapa saja. Begitu mendapat informasi adanya pencurian mobil milik Mahfud Seifudin di daerah Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Tim Resmob Polres Pati gerak cepat selidiki kasus. Di pimpin Aib Tumasku, Tim Resmob melakukan apel. Ya, selamat sore rekan-rekan. Sore. Menindaklanjuti perkara pencurian di TKP Sukolilo, pencurian kendaraan Kodapat. Dari tim kemarin mendapat informasi melalui Facebook, ada penawaran KPM yang identik dengan TKP. Dapat dikeberadaan mobil curian muncul di lapak jual beli online. Tugas menyamar menghubungi penjual untuk melihat mobil tersebut. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ini Bapak yang... Iya. Bapak yang Mustang di Facebook kendaraan yang kemarin itu lho, Pak. Apa, kendaraannya masih ada, Pak? Yang Mas Gaspi itu, Pak? Iya, betul, betul. Oh, masih? Masih. Sudah tinggal pakai itu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Ini anu, Pak, ya. Saya perjalanan dari Pati ke Semarang. Nanti tolong di... Ini ya, Pak, ya. Saya berangkat ini, tolong di... Kamu di rumah saja, ya, Pak? Iya, iya. Itu ada. Kirim matinya di rumah saja. Ya, oke. Saya mengirakan alamatnya, ya. Ya, kirim pen alamatnya. Cerok alamatnya, ya, Pak, ya? Iya, iya. Oke, terima kasih. Sudah dekat. Nah, lokasi rumahnya kendaraan. Jadi kurang lebih 300 meteran nanti ini. Bilok kanan. Ya, bilok kanan. Sudah, sudah agak dekat. Yang ada Gapura itu? Enggak, komadar. Ya, nanti ada. Nanti ada. Alamat penjual teridentifikasi di daerah Semarang. Petugas langsung cek lokasi. Halo. Siang, Pak. Itu rumahnya yang warna hijau, ya? Bapak, sampai mana itu? Iya, ini depan rumahnya. Rumah hijau, ya? Iya. Iya, iya. Itu, 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 itu tanah. Bapak, bapak keluar, coba. Yang mana, ya? Oh, yang mana, mau pergi, ya, Pak. Iya, iya, iya. Iya, oke, oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba lokasi penjual dibuat terkejut dengan kehadiran polisi yang mengabarkan bahwa mobil dagangannya yang baru dibeli beberapa bulan tersebut merupakan obyek perkara pencuri. Iya. Tiba-tiba. Tiba-tiba, ia jadi penjual misi. Tiba-tiba, iya. Ini jadi penjual. Ini jadi penjual. Iya. Vini, iya. Bapak, tidak, tidak. Ini jadi. Setelah ini. Ini, ya. Ini jadi. Ini, ya. Ini saja. laporan polisi dari pimpinan bahwa ternyata kendaraan yang bapak posting kemarin itu itu ada korbannya Pak jadi itu mobil pencurian dicuri kalau memang ada surat-suratnya surat-suratnya dibawa ke sini ya nanti Bapak tetap kita minta keterangan ya supaya apa karena ini korbannya akan melaporkan Pak kejajiannya ya nanti kita inilah ya kita minta keterangan dulu oleh BGD karena saya ini juga perintah pimpinan ada surat perintah kita jadi saya hanya melaksanakan penjual mobil curian mengaku mendapatkan barang curian dari temannya saya juga kemarin jadi ada PKP Rp dan K di rumah kunci itu pun unitnya masih di sini ya 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 kalau Pak bisa di cek ya ya di cek dulu Pak ya tidak jauh dari rumah penjual tim Resmo bergegas menemui sang pelantara bernama Supriyadi membuat janji bertemu polisi diarahkan ke sebuah warung yang menjadi base camp mereka tukar informasi jual beli mobil itu sampai beli mobil dari siapa kalau nggak salah itu dari jangan kalau nggak salah supri kayaknya Pak dari supri ya Oh tahu rumahnya kalau rumah itu kurang tahu Pak biasanya saya telepon pasti ketemu ini Oh iya bisa dihubungi tahu bisa-bisa Oh iya 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 langsung ini HPnya Halo selamat siang Mas Supri dimana Mas di Barung eh bisa ketemu nggak ya bisa oh iya iya tak kesana aku ya oh iya suruh nyerok aja ya suruh nyerok biasa saya kesana Pak oh iya 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 oke oh iya iya kiri kiri langsung langsung terang biasa terang biasa helik biasa biasa bergerata 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 biasa Setiapnya di warung petugas langsung membawa Supriyadi dan menanyakan asal muasal mobil tersebut. Sebenarnya dengan mobil. Eh Pak, yang teman-teman itu ada dulu. Itu mobil kemarin dulu? Mobil ini? Semudul. Kan ada suratnya aku. Ya suratnya ini laporannya kok, hilang kok. Iya, gini. Nah, gini. Begini, begini. Ini ya di Sukolilo itu ada pencurian kendaraan bermotor jenis roda empat. Bila dicuri beserta dengan surat-suratnya lengkap. Jadi ada laporan polisinya, ada korbannya, ada semuanya. Nah, ini kami juga sudah dari Boros Mati, sudah membawa surat perintah tugas, semuanya sudah lengkap. Ini ganti apa pak? Gila, ya. Gini, ini. Saya kemarin. Iya, orang-orang yang lakukan lengkap. Ya, sempat memotor transaksi itu kok. Ini ada bukti ini, maksudnya foto ini. Ada foto orangnya atau foto KTP-nya pak? Ada foto orangnya pak. Mana lihat coba. Ini pak. Oh iya, iya. Ini yang namanya Koko? Iya pak. Iya, iya, iya. Biasanya di mana dia nongkrong? Ya, ketemu terakhir ya di warung itu pak. Dari sinilah petugas menemui titik terang pelaku pencurian mobil. Ya, iya, iya. Ya udah, nanti anu ya, sampean dipintai keterangan, ke Boros Pati, sama yang kendaraan terakhir, yang musim kendaraan terakhir, sama-sama nanti dipintai keterangan. Ya, iya, iya. Iya, 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 iya. Tidak mau kehilangan jujak pencuri, tim res mau berikut di petunjuk sang perantara ke daerah gubuk kerobokan. Itu, itu warungnya. Itu warungnya, mas. Siap. Iya, iya. Iya, iya. Yang sebelah kiri, nih. Di situ kita lihat. Kita lihat di sini. Ya. Yang… Menyangelang. Ale. Danar! Tambah. Danar! Menyangelang melak truck. Tidak mau kehilangan? Tidak macam tuhak pendidikan Alexa 2010-Plus Kadang von Leger. Adiak. Tersangka Yulioko alias Koko tersungkur setelah timah panas bersarang di kakinya karena tidak menyendahkan keingatan petugas. Usai diamankan, petugas membawa tersangka Koko dan mencari Nurul alias Rohman. Yang tidak lain saudara dari korban. Dari pengakuan tersangka Koko, Nurul bertugas mengambil kunci mobil di rumah korban. Tidak hanya di situ, kepada polisi tersangka Koko menyatakan Nurul juga mencuri STNK dan BPKB saudaranya. Kemudian diserahkan kepada Koko. Tau ya, ditangkap polisi perkara apa? Iya, Pak. Tau, Pak. Perkara apa? Perkara apa ya, Pak? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tau ya? Tau, Pak. TKB Soekolilo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Gimana itu cara nyure-nya? Pronologi, sih. Pronologinya gimana? Cara nyure-nya saya dibunyi sama temanku, Pak. Siapa? Loro-loro, Pak. Loro-loro, Pak. Loro. Nah, terus? 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 lalu sesuai petunjuk disuruh ngambil mobil itu di sekolah ilo pak di rumah? iya di rumah di tkp? iya pak terus mobil tersebut dijual dimana? mobil tak bawa sampai ke wilayah jemak dan kemarang pak terus? terus saya... saya tawarkan 2 hari udah laku terus saya dibunuh lagi pak terus nyusul ke Semarang bawa... surat-surat pendaranya pak BKB pak BKB? iya terus? terus dijual dimana? Semarang? dijual Semarang pak laku berapa? kurang lebih 90 juta pak terus? kamu dapat bagian berapa? bagian 75 pak dapet 75? iya pak tapi kepotong sama maklar itu pak nah jadi kamu dapet 75? 75 tapi saya... bagian 60 pak dan terus? sisanya untuk 7 pak yang lebih pak ini maklar? iya hasilnya dibuat pakai pak? kamu tahu rumahnya Nurul? tahu rumahnya? tahu, tahu pak selain di Sekolilo dimana lagi? habis dimana lagi? baru kali itu pak sudah pernah masuk ke sejarah belum? baru kali ini? masa uangnya Nurul sudah habis? balong gak pak? terlalu gak pak? nanti ya pak tolong nanti setelah Nurul ketangkap ya? nah ini cari Nurul ya? iya iya polisi langsung datangnya rumah tersangka Nurul persekongkolan jahat ini menghasilkan uang 60 juta rupiah dari hasil penjualan 15 juta nya sudah menjadi bagian terantara mereka buatlah bijak inolanku menjutkan ke untuk bagian dan ya Dua tersangka kemudian dibawa ke Mapoleh Sepati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua tersangka kemudian dibawa ke Mapoleh Sepati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua tersangka kemudian dibawa ke Mapoleh Sepati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua tersangka kemudian dibawa ke Mapoleh Sepati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua tersangka kemudian dibawa ke Mapoleh Sepati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua tersangka kemudian dibawa ke Mapoleh Sepati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua tersangka kemudian dibawa ke Mapoleh Sepati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua tersangka kemudian dibawa ke Mapoleh Sepati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami akan menyelidikan. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus di hari yang sama, kita berhasil untuk mengamankan saudara YK. Polisi akan mengembangkan kasus ini mengenai kemungkinan para pelaku mencuri di lokasi lain. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.